PRI menyetujui usulan naturalisasi PSSI terhadap tiga pesepak bola, Tom Haye, Ragnar, Orat Mangun, dan Martin Pais. Selanjutnya PSSI menyebut ketiga pemain ini akan segera diambil sumpah pada 12 Maret. Nah yang pasti kita sedang mendorong sama Pak Sekjen, Pak Arya, supaya proses Tom Haye dan juga Ragnar, Orat Mangun ini bisa tuntas di pertengahan Maret ini, sehingga dia bisa memperkuat melawan Vietnam. Itu dulu yang naturalisasi. Deadline-deadlinenya saya sudah kasih Pak Sekjen dengan Pak Arya untuk memastikan mereka bisa main. Kalau menurut berita-berita yang saya baca, mulai dari tadi pagi di beberapa media dan juga di beberapa akun media sosial, maka kesimpulannya adalah bahwa Timnas Indonesia akan bisa sulit menang lawan Vietnam karena absennya dua pemain ini. Nah ini menurut saya sih berita yang tidak masuk akal. Karena walaupun dua pemain ini adalah pemain yang bagus ya, nggak perlu diragukan lagi ya, apalagi kita membutuhkan ya Tom Haye dan juga Ragnar ya. Kalau Martin Pais kan masih belum bisa main ya, lawan Vietnam dia nanti kemungkinan akan bermain pada bulan Juni ya, kalau nggak salah nanti lawan Irak ya. Tapi dua pemain ini kan memang kita perlukan ya untuk Timnas Indonesia ya. Tapi menurut saya lebay juga sih jika sampai kita simpulkan bahwa tanpa dua pemain ini maka Timnas Indonesia akan sulit meraih kemenangan lawan Vietnam. Karena faktanya di Piala Asia lalu Timnas Indonesia bisa mengalahkan Vietnam kok tanpa dua pemain ini. Betul dengan adanya dua pemain ini tentu akan menambah kekuatan bagi Timnas Indonesia, karena permainan sepak bola itu kan dimainkan oleh sebelas pemain ya, bukan satu atau dua pemain. Jadi wajar saja jika kita merasa kecewa atau juga sedih ya bahwa dua pemain ini belum bisa mengambil sumpah WNI dan tidak akan menjadi bagian dari skuad Garuda untuk dua pertandingan lawan Vietnam tersebut. Tetapi ya nggak benar juga jika kemudian kita menganggap bahwa Timnas Indonesia akan sangat kesulitan lawan Vietnam karena kita juga punya pemain-pemain lain yang bagus di dalam skuad. Bahasa Indonesia juga problem. Ini kan bagian dari problem Sintayong juga kenapa kemudian permainan tim nasional tidak begitu berkembang banyak walaupun misalnya orang menganggap bahwa Sintayong 4 tahun ini berhasil, kalau saya menilai Sintayong nilainya 4,7 nilainya Sintayong. Wow, 4,7. Kenapa? Karena dari total pertandingan yang dijalankan, dari 41 pertandingan misalnya, dia hanya memenangkan total 21 pertandingan, kemudian 10 kali imbang, 16 kali tumbang, dan 21 kali menangnya yang tim paling levelnya bisa dikatakan lawan sepadan Indonesia hanya kuahit dengan Vietnam, selebihnya Timur Leste, Brunei, Darussalam, dan sebagainya. Padahal materi pemainnya sudah sangat luar biasa bagus. Dan ini perlu dievaluasi juga oleh PSSI. Apa masalahnya? Saya melihat masalahnya ada dikomunikasi di lapangan. Ketika Sintayong tidak bisa berbahasa Indonesia, kemudian memberikan strategi di lapangan dengan bahasa Korea, diterjemahkan oleh penerjemahannya, sementara yang di lapangan pakai bahasa Belanda. Jadi tidak menyambung. Pelatih ini kan punya tim ya, dalam arti dia juga melihat pemain-pemain lain. Jadi kalau lu bagus main di Liga 1, pasti ya dilirik. Jadi persaingan akan lebih ketat. Apakah squad sekarang 28 ini bagus? Saya bilang iya. Apakah kita punya peluang untuk mengalahkan Vietnam? Iya. Sekarang tinggal peluang di atas kertas dan di lapangan kan dual yang berbeda. Jadi sekarang harus tinggal menunjukkan saja. Tapi itu justru indah yang sepak bola. Tidak bisa diprediksi. Dan inilah yang akan membuat Vietnam akan ketar ketir juga untuk bisa melihat komposisi kita, kalau dengan starting eleven seperti ini. Ya kita berharap. Karena memang kita harus menang. Kita harus dapat 3 poin melawan Vietnam. Kalau kita mendapatkan 3 poin, pemain-pemain menuju ke Vietnam esok harinya dengan charter pesawat itu akan lebih pede. Akan lebih tenang untuk bisa menghadapi laga kedua. Karena kalau kita tidak menang, imbang saja sudah bagus buat kita. Dengan 4 poin kita bisa dapat, bisa menyingkirkan Vietnam. Karena Vietnam masih akan ke Irak. Kita akan setelah lawan Vietnam, kita masih ada 2 pertandingan kandang. Irak dan Filipina. Kita bisa menang melawan Irak, kalau kita menang Filipina kita aman. Atau katakan Roe dengan Irak dan kita bisa melawan Filipina ini kan bagus. Buat kita dalam hitung-hitungannya, untuk bisa menampingi Irak lolos kebapak atau keputaran ketiga di perapi ladunya Sona Asia di grup F ini. Dan kita akan nantikan itu. Ya apakah benar? Apa yang saya bilang dengan starting eleven yang baru saya bisa kumulakan? Nadeo, Jordi, Jai, Elkan, Sandi, Arhan, Ivar Janar, Yasin Hovner, Marcelino, Rafael, dan Jakob Sayuri. Kita tunggu, kita lihat nantinya. Komposisi ini tidak akan banyak berubah. Media China puji perkembangan sepak bola Indonesia yang dulunya melempem kini tampil garang. Mereka begitu terkejut timnas Indonesia bisa berkembang pesat. Pujian itu dilontarkan jelang laga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia antara timnas Indonesia melawan timnas Vietnam. Media China, 163.com, mengulas soal kekuatan skuad Garuda. Mereka menilai Vietnam kini tak lagi mampu mengalahkan Indonesia dengan relatif mudah seperti pada rentang tahun 2018 sampai tahun 2022. Kala itu, The Golden Star Warriors begitu superior di bawah asuhan Park Hang Seo. Tak lupa, media itu menyinggung soal Zheng Cheng yang pernah menjadi penjaga gawam persebaya Surabaya saat masih berusia 20 tahun. Menurut mereka, ketika itu sepak bola Indonesia belum sebagus sekarang. Peningkatan itu disebut tak lepas dari tangan dingin Shin Taeyong yang memegang timnas Indonesia sejak Desember tahun 2019. Buktinya, pria asal Korea Selatan itu sukses mendongkrak ranking FIFA timnas Indonesia dari urutan 160-an menjadi 142. Salah besar jika mengabaikan Indonesia. Dulu, Indonesia merupakan tim pertama di Asia yang mengikuti Piala Dunia mengusung nama Hindia Belanda. Ulas media tersebut, dikutip pada Jumat tanggal 15 Maret tahun 2024. Sepak bola sudah mengakar di negeri ini sejak lama, namun tim Indonesia tak pernah mendapat apresiasi setinggi-tingginya. Mereka bahkan termasuk kelompok terlemah di benua itu, sambung ulasan tersebut. Pada 2005, Zheng Cheng, seorang penjaga gawam yang tidak mendapat tempat di China, saat itu menjadi kekuatan utama klub Surabaya Persebaya dengan status pinjaman, lanjut ulasan itu. Bayangkan saja, keeper berusia 20 tahun yang menjadi andalan klub Indonesia menunjukkan betapa lemahnya level sepak bola mereka, kata 163.com. Namun, tingkat Indonesia telah membaik dalam beberapa tahun terakhir. Sejak pelatih Sinta Aeyong menjabat pada 2020, peringkat tim Indonesia naik 30 peringkat. Mereka pun untuk pertama kalinya memasuki babak 16 besar Piala Asia 2023, kata media itu. Yang jelas sepak bola Indonesia sedang mengalami perkembangan yang luar biasa, tutup media tersebut. Berita selanjutnya, 5 alasan timnas Indonesia bakal hancurkan timnas Vietnam di kualifikasi Piala Dunia 2026. Ada 5 alasan timnas Indonesia bakal hancurkan timnas Vietnam di kualifikasi Piala Dunia 2026 yang digelar Maret tahun 2024 ini. Tak hanya sekali, timnas Indonesia pun akan melawan Vietnam di dua laga beruntun dalam pertandingan lanjutan grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Ya, saat ini timnas Indonesia tengah berjuang di babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Skuad Garuda saat ini bertengger di peringkat terakhir pada grup F USA hanya memiliki satu poin dari dua laga yang sudah dimainkan. Kini timnas Indonesia masih memiliki empat laga tersisa, dua di antaranya melawan Vietnam pada 21 dan tanggal 26 Maret tahun 2024. Timnas Indonesia pun diunggulkan untuk memenangkan dua partai penting tersebut. Lantas apa alasan yang membuat pasukan Sin Taeyong dijagokan untuk menang atas Vietnam? Berikut lima alasan timnas Indonesia bakal hancurkan timnas Vietnam di kualifikasi Piala Dunia 2026. Lima, demi menjagakan selolos ke babak ketiga Piala Dunia 2026 Zona Asia. Seperti yang dikatakan di atas, timnas Indonesia kini terjerembab di dasar klasemen Group F, kalah dengan Filipina di posisi ketiga, Vietnam urutan kedua, dan Irak yang memuncaki klasemen. Meski begitu, harapan timnas Indonesia lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia masih ada. Bahkan akan semakin terbuka lebar jika timnas Indonesia mampu memenangkan dua laga melawan Vietnam. Dengan kondisi itu pula, para pemain diprediksi bakal mengamuk saat melawan Vietnam nanti. Empat, modal percaya diri dari pertemuan sebelumnya. Dalam pertemuan terakhirnya, timnas Indonesia mampu mempermalukan Vietnam dengan skor tipis 1-0. Momen itu tercipta di fase grup Piala Asia 2023. Berkat kemenangan itu, timnas Indonesia lanjut ke babak 16 besar dan lolos untuk pertama kalinya ke fase gugur Piala Asia. Sementara kekalahan itu justru membuat Vietnam pulang kampung sejak fase grup. Secara mental, saat ini skuad Garuda jelas lebih percaya diri untuk melawan Vietnam berkat pertemuan terakhir tersebut. 3. Main di kandang dulu. Timnas Indonesia akan diuntungkan karena bermain di kandang lebih dulu pada tanggal 21 Maret tahun 2024 mendatang. Sebab timnas Indonesia membutuhkan kemenangan untuk meningkatkan rasa percaya diri, sehingga di leg kedua nanti saat bermain di kandang Vietnam, Elkan Bagot dan kawan-kawan dalam kepercayaan diri yang tinggi. 2. Faktor Sinta Eong Sinta Eong memiliki bermacam strategi untuk bisa meningkatkan kemampuan para penggawa timnas Indonesia. Dengan kecerdasasannya itu, timnas Indonesia diprediksi mampu mencuri poin saat melawan Vietnam. 1. Amunisi Baru Faktor utama timnas Indonesia bakal menang atas Vietnam karena Sinta Eong mendapatkan amunisi baru yang berasal dari kompetisi Eropa. 2 pemain naturalisasi baru yang pasti bakal bergabung di leg pertama melawan Vietnam ada Jay Ises dan Nathan Chuaon. Sementara Ragnar Orat Mangun dan Tom Haye kemungkinan baru bisa bergabung dengan skuad Garuda di leg kedua kala bermain di markas Vietnam. Pasalnya saat ini Ragnar dan Tom Haye masih dalam tahap proses naturalisasi. Dengan hadirnya para pemain baru yang memiliki pengalaman di sepak bola Eropa, maka diharapkan dapat meningkatkan kualitas sepak bola tanah air. Jadi, para pemain naturalisasi akan menjadi senjata utama timnas Indonesia untuk mengalahkan Vietnam. Berita selanjutnya, media China akui kaget dengan perkembangan pesat timnas Indonesia di bawah asuhan Sinta Eong. Timnas Indonesia mengalami peningkatan yang signifikan dalam 10 tahun terakhir. Setelah sempat terpuruk karena beberapa masalah termasuk dualisme, Indonesia kali ini sudah mulai menuju arah positif. Berkaca dari ranking FIFA, dua tahun lalu Indonesia berkutat di ranking 150 FIFA. Pasca Piala Asia 2023, skuad Garuda sudah masuk dalam ranking 142 FIFA. Hal tersebut tentu merupakan hasil kerja keras semua pihak termasuk Sinta Eong yang memimpin timnas Indonesia. Media asal China, 163.com, ikut menyoroti perkembangan sepak bola Indonesia. Salah satunya karena posisi di ranking FIFA yang semakin membaik. Sinta Eong dianggap salah satu sosok yang bisa melakukan revolusi sepak bola di tanah air. Namun, level sepak bola di Indonesia telah meningkat secara signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Peringkat internasional mereka telah meningkat lebih dari 30 poin sejak tahun 2020. Ketika manajer asal Korea Selatan, Sinta Eong, mengambil alih. Indonesia juga berhasil mencapai babak 16 besar Piala Asia yang baru saja berakhir, tulis laporan 163.com. Setelah perkembangan ini, timnas Indonesia dianggap salah satu tim yang berpotensi membuat kejutan di kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Pada dua laga sebelumnya mereka harus menerima kekalahan saat melawan Irak 5-1, dan imbang saat berhadapan dengan Filipina 1-1. Menantang Vietnam di laga selanjutnya, skuad Garuda akan datang dengan kepercayaan diri tinggi. Pada kualifikasi berikutnya, Indonesia harus menghadapi Vietnam dalam pertandingan beruntun. Dalam grup ini, Irak pada dasarnya berada di puncak grup, jadi Indonesia dan Vietnam harus berjuang sampai mati untuk mendapatkan satu tiket lagi. Namun Indonesia sangat percaya diri kali ini, mereka telah mengalahkan Vietnam di Piala Asia, dan sekarang dengan 10 pemain naturalisasi, tulis media tersebut. 163.com menilai selain sepak bola yang semakin membaik, Indonesia juga semakin kuat. Salah satunya karena datangnya pemain keturunan yang siap membelas skuad Garuda. Kombinasi tersebut sukses jadi ancaman baru di kawasan Asia. Sepak bola Indonesia benar-benar telah berkembang dalam beberapa tahun terakhir. Mereka telah bekerja keras kali ini untuk membuat sebuah prestasi di kancah internasional. Penambahan 10 pemain naturalisasi ini tidak diragukan lagi akan memberikan mereka lebih banyak kekuatan dan lebih banyak kemungkinan. Terima kasih telah menonton!